Terima kasih. Ini ada kekerannya bu, emang senjata ini untuk jarak jauh. Oke, berapa jarak jauhnya? Berapa meter? Nah, masalah berapa meternya kita gak pernah ngukur, karena senjata ini memang paling gak efektif. Karena jarak jauh kan biasanya kandas sama orang ketiga. Aduh, ganteng banget ya. Hei, siap sangat. Rosalinda Ayamor udah siap. Tapi oke juga sih, jarang-jarang tukang kepang bajunya begini. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Udah ngerin ya, udah ngerin. Tapi yang kuharap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Selamat malam Pak Komanda. Selamat malam. Aduh, saya senang sekali ya kesini. Saya itu pengen lihat banget rakornya itu nanti seperti apa persiapannya Pak Komanda. Tapi terima kasih dulu sebelumnya kepada Ibu Uud ya, yang telah hadir. Ini Ibu Uud, ini adalah Ibu dari Bayangkari ya Bu ya. Ibu memang selalu membayang-bayangi saya. Ini perlu saya perkenalkan Ibu, memang ini ruangan baru kami. Ini adalah ruang senjata, Ibu bisa lihat. Senjata-senjata itu tadinya sebelum Ibu datang pada turun Bu. Masa ini bisa bagus begitu Pak Andre? Begitu Ibu datang naik lagi dia. Wah, hebat ya Pak Komanda. Kalau ini apa Pak Komanda? Ini memang bagian peluru-peluru dan granat-granat. Di sebelah belakang itu untuk yang laras panjang dan juga laras pendek. Saya takut kalau lihat senjata banyak begini Pak Komanda. Takut kenapa? Ya takut kalau nanti dia ngedor sendiri semuanya bersamaan bagaimana. Senjata ini tidak bisa menembak, yang bisa menembak itu hanya hati aku. Tapi senang ya, saya melihat ruangan ini khusus senjata rapi, bagus dan bersih. Memang, kami selalu mengutamakan yang namanya kebersihan dalam senjata. Luar biasa. Ya, jadi saya punya anggota yang memang khusus untuk memelihara, merawat ruangan ini. Siap, Komanda. Ini Andika anggota kami. Kebetulan ini Andika juga namanya Andika Bayangkari. Ada yang bisa saya bantu, Komanda? Tolong dijelaskan senjata-senjata kita yang kita punya apa saja dan apa keunggulan-keunggulan. Oke, baik Ibu selamat datang di gudang senjata lapor Pak. Di sini kami dipersenjatai dengan senjata laras panjang dan laras pendek. Semuanya otomatis dan dilengkapi dengan peluru tajam maupun peluru karet. Nah untuk yang peluru karet bisa request. Kalau mau agak pedas dikit karetnya dua. Ya, bisa saya kasih contoh sedikit. Ya, boleh Pak Andika. Hati-hati Andika ya. Ya, baik ini adalah jenis senjata M13. M13. Jadi ini jurusan Kalidres Kampung ya. Salah, salah. Maksudnya jangkauannya. Oh jangkauannya. Itu mah angkut dikelong ya, tidak lagi. Ya, ini sudah terpasang jelas magazinnya tapi isinya kosong. Ini buatan Amerika, makanya ini dinamakan magazin. Betul. Kalau buatan Timur Tengah, magadir. Magadir. Ya, betul. Ini ada kekerannya, Bu. Memang senjata ini untuk jarak jauh. Oke. Berapa jarak jauhnya? Berapa meter? Nah, masalah berapa meternya kita gak pernah ngukur. Karena senjata ini memang paling gak efektif. Karena jarak jauh kan biasanya kandas sama orang ketiga. Dan di belakang Ibu ini ada bom, ini namanya bom buru-buru. Kenapa bom buru-buru? Bom ASAP. Oh. Bom ASAP. Oh, iya, iya. Nah, kalau yang kebetulan, kalau yang ini mungkin Ibu pernah lihat. Iya. Tapi ini gak bisa dilempar. Karena ini granatnya granat nanas madu. Jadi akan dirujak. Jadi ini dari lembang kalau nanas madu ya. Bu, ini saya perlu kasih tau Ibu ya. Granat itu memang kalau mau diledakan dia harus ditarik ininya. Dengan cara seperti ini. Kenapa hanya begini? Karena namanya granat. Nah, kalau dia digigit-gigit namanya digrogot. Bukan granat. Bukan granat, namanya gragot. 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 Ada lagi, satu lagi ini namanya. Ini apa namanya Pak Andika? Shotgun 125 set. Shotgun. 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 Ya, saya bercanda biar Ibu gak tegang. Namanya ruang senjata kan intimidatif. Kurang lebih itu senjata. Ibu Ud. Boleh saya kasih tau sedikit. Untuk shotgun ini memang dia cuman ditarik begini aja. Di kokangnya seperti ini. Oh gitu. Nah, seperti itu. Jangan dilus-lus. Iya, iya. Oke. Nah, ini tidak. Nah, sebentar. Ketika mengokang, posisi ini tidak boleh ada di sini. Ini berbahaya. Dia harus di luar dari sini. Jadi ketika dia mengokang, ini biarkan di luar. Begitu mau menembak, baru dia masuk ke sini. Oh, baik. Ibu tau kan ini ada lubang. Tinggal masuk aja. Aduh, memang ya. Iya. Begini ya, Bumpa Komandan ya. Kakak. Oke. Masukkan jari. Baru. Tembak. Dia. Ah, seperti itu. Oke, bagus banget kan. Selain ruangan ini, kita juga ada namanya rusip. Apa tuh? Ruangan arsip. Yakin ibu bayangkari? Iya. Bukannya kuli bangunan? Kok gitu? Kan suka ngecor. Nah, jadi ibu ut permata hijau ini. Oh, iya. Iya, matanya hijau. Kari ini topeng hijau. oke, masuk. pytanie. Mualim.